Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum, apa kabar? Konten kali ini, bicara soal janji Haris Kui, yang akan kembali ke Om TV. Berikut ini adalah cuplikannya, yang bersaing dengan film Amerikan, kita bandingkannya. Di mana saya? Rang, 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 rang. Ini cuplikan film karya Haris Kui, mari kita bandingkan dengan film Amerika, bercerita tentang halusinasi suasana peran di Vietnam. Kau dibilang halusinasi? Hampir tidak ada tentara Amerika yang bisa pulang dari Vietnam ke negaranya dalam keadaan utul, rata-rata dalam kondisi cacat, padahal persenjataannya paling canggih pada zaman itu, karena tentara Vietnam sangat menguasai medan terang yang berada di dalam hutan. Kaki, tangan, atau anggota tubuhnya sudah tidak sempurna lagi. Tetapi kehebatan Amerika Serikat saat ini mengeluarkan film Merembu, seolah-olah manusia sakti yang bisa membabat habis tentara Vietnam. Mari kita bandingkan dengan film karya anak milenial Indonesia berikut ini. Bandingkan dengan film Hollywood berikutnya. Manakah yang lebih menarik? Coba kita apresiasi dulu. Tahap awal Haris Kui memancing perhatian lawan bicara secara alami, netizen juga terbawa arus ceritara di film ini, karena tokoh di foto itu pergi menghilang dan ceritara pun baru akan dimulai. Ini sesungguhnya sebuah ilusi untuk menarik perhatian netizen dan lawan bicara di OME TV. Ini hanya hiburan belaka. Tidak ada upaya mengangkat citra sesuatu seperti di film Amerika dengan kehebatan rambu di Perang Fitnam. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, yang babak belur itu tentara Amerika karena tentara Vietnam membuat lubang-lubang di dasar tanah seperti halnya peristua di timur-sengah Palestina saat ini. Oh, lihat, aku lihat dia, lihat, aku lihat dia. Lihat, kamu lihat dia? Tidak. Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Di mana yang ini? Kamu ingin melukisnya? Tidak! Apa yang ini berlaku? Halo? Dia sebenarnya dikati. Jangan takut. Mari kita bandingkan film karya Harris Cui ini dengan film Amerika berikutnya. Tidak, kamu mendengar saya? Tidak, kamu lihat saya? Ya. Nah, Palestina saat ini. Apa yang ini? Itulah gambaran nyata pada saat itu. Itu adalah cuplikan dari dua buah video film karya Harris Cui dengan film Hollywood. Tampaknya film karya Harris Cui lebih komunikatif. Bisa mempermainkan emosi penontonnya ketimbang film layar lebar. Film karya Harris Cui tampak lebih komunikatif, bukan? Tapi film Rambo sangat populer pada zamannya. Perbedaan ideologi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Dan atas hal itu, Amerika harus ikut campur dengan alasan untuk membela salah satu kelompok dan membantu memerangi kelompok lainnya. Secara garis besar, film ini mengangkat cerita tentang sebuah divisi baru dalam militer Amerika yang bernama Divisi Kapaleri Udara. Dibentuk khusus dan dikirim untuk menghadapi rencana agresi mereka ke wilayah Vietnam Utara. Yang ditampak Amerika begitu gagah perkasa film ini, seolah-olah teknologi yang dimiliki begitu luar biasa. Apalagi di film Rambo yang sangat heboh. Harris Cui sempat menduduki peringkat satu di Youtube. Jika mengungkap perang Vietnam bersama Kue ini akan mencengangkan para politisi Amerika dewasa ini. Kita saksikan, ini adalah film Rambo dengan kesaktiannya seperti ini. Dan ini dahsyat. Seluruh dunia terpukau dengan film tersebut, terutama di Indonesia dan Vietnam. Tapi kini sepertinya kalah sama karya Harris Cui berikut ini. Karena jamannya sudah berubah, gedung film sudah beralih ke rumah-rumah. Film cerita banyak ditonton lewat ponsel masing-masing. Amerika di Vietnam terjun langsung dan kalah telah. Sedang Indonesia kalah di konferensi Meja Bundar sehingga harus membayar hutang Belanda ke Amerika. Hutang bekas perang melawan kan? Kini Harris Cui dari Indonesia berhasil memperdaya mereka dari Eropa itu, walau hanya dalam cerita film sederhana berikut ini. Itulah jahilnya Harris Cui dalam membuat film. Bandingkan dengan mempermainkan emosi penonton dari Eropa. Mungkin kelak Harris harus membuat film pelurusan sejarah. Seperti jahatnya konferensi Meja Bundar yang mewajibkan Indonesia membayar biaya perang merebut kemerdekaan. Seperti di Surabaya, arek-arek Surabaya melawan penjajah di Indonesia yang ingin kembali menjajah. Dan itu harusnya dibuatkan film sehebat film Hollywood yang gini. Nah, sebagai bahan gambaran saja di Cikoleh kan banyak hutan pinus ya. Hutan pinus ini ternyata kalau dibuat film begini indahnya. Tapi kan kalau tidak dibuat film ya hutan begitu saja. Itulah barangkali kehebatannya sutradara. Selamat menyaksikan. Itulah barangkali kekejahatnya di kameranya. Apa? Apa ini? Apa ini di kameranya? Apa ini di kameranya? I'm actually going to skip you if you don't stop, please. Oh my gosh, bro. What is this? Oh my gosh. What is this, please, bro? Is this your home? This is not my house, bro. Oh my gosh. Hello? It's okay. I'm just that guy living in where I live, Bandung. Why would you... Bro, what the... Why are you scared? That actually freaking scared me. It's nice that I'm pranked, huh? It's not funny. I still got you, huh? Yay! I'm not scared. Kalef ben kelef. Are you eating dogs? No, I don't eat dog. Why would you say that? What? Bro, you call me dog eater? I got you. Yes! If you need... If I don't do that, how am I going to scare you back? Since you scared me first. You know where I live? Bandung, like... I didn't scare you like that. Yeah, yeah, but I have a different way of, like, you know, doing it, so... Bandung? Yo, where are you, man? Dude, why are you in the woods? I'm sorry, I have to lower your volume, okay? Wait. Listen, listen. I just got lost, and... I don't know where I am right now, but... Now, I see someone in front of me, and it's so weird, bro. I'm sorry, I have to lower your volume, so I can't really hear you very clearly. Lee, my bro, look at that. Yo, what the f*** is that? I don't know who he is, but... Please, don't make any noise. Hello? Go away! Excuse me, sir? I'm scared. Okay, I'm gonna get scared. I'm gonna get scared. What the hell? It's literally gone. It's gone. Look. What the hell? Where is it? Oh, my gosh. I'm so scared. What the hell? Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh! Hi! How are you? Hello? You were just getting chased. I have it on video. Look, that's you getting chased. Itulah hebainya Harry Skui Memanfaatkan hutan pinus di lokasi ini Menjadi spektakuler Mungkin nanti di lokasi itu Harus diberi keterangan berupa pelang besar Lokasi tempat syuting Harry Skui Mungkin kelak akan jadi tempat wisata Untuk sausi kaum remaja milenial Iya, aku emang orang Indonesia sih Ya, kelihatan sih Kenapa nebaknya langsung orang Indonesia Kenapa gak nebak orang Filipina Atau orang Vietnam gitu Apa itu belakang kamu? Ya ampun Apa sih? Sumpah sering saja itu belakang kamu apa? Itu apa-apa Apa? 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 Dan saya selaku takut banget Bisa mimpi buruk aku ini nanti malam Enggak kan lah Orang cuma bercanda juga Aku tuh pernah Dapat cerita horror nih Dari aplikasi sebelah Aplikasi apa emangnya? Arna Ungo Tau gak? Oh Aplikasi Lita Iya bener Aplikasi Lita Kebetulan aku player di Lita Bentar, oke bentar, bentar, bentar Ini Adik kamu kan? Aku kasih gif deh kamu Tuh hari depan Dan di akhir nanti Dan di akhir nanti Dan di akhir nanti Tengah Tengah Tengah